Seorang penumpang wanita komplain dan marah-marah ke imigrasi namun salah sasaran. Simak video sampai tuntas. Sosio hotel ada. Dan orang imigrasi tidak berani menghomong sama saya dan ditahan di dalam. Alasannya tidak mau kasih tahu dan tidak berani ngomong sama saya. Karena pernah ada viral pemerasan uang dan baru di tag dan orang imigrasi dipecat. Saya nggak mau lakukan itu. Saya nggak mau buat negara saya malu ya. Saya warga negara yang baik. Tapi saya perlu alasan yang jelas kenapa saya nggak mau imigrasi, nggak ngomong sama saya, nggak telepon. Alasannya apa? Orang kalau tidak bersalah akan menjelaskan perunduan undangan 1, 2, 3, 4. Ini tidak ada kejelasan. Selain mau minta uang, minta ke saya. Dia ngerti teman saya. Dia nggak ngerti dia pertama kali di Indonesia. Oke? Wah, malu si ibu ini. Sudah komplain, marah-marah, salah pula. Maksudnya si ibu ini komplain ke pelayanan imigrasi. Namun dia marah-marah kepada petugas AFSEC atau Aviation Security atau security bandara. Saya kasih tahu ya, supaya nanti kalau marah tidak salah. Di bandara itu ada banyak stakeholder yang bertugas di sana. Ada AFSEC, dia yang menjaga keamanan bandara. Ada imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia bertugas memeriksa dokumen paspor, visa, dan kelengkapan lainnya. Dan bertugas biar cukai di bawah Kementerian Keuangan. Dia memeriksa seluruh barang-barang bawaan baik dari dalam ke luar negeri maupun barang bawaan dari luar negeri masuk ke Indonesia. Dan ada lagi, petugas karantina. Dia di bawah Kementerian Pertanian. Memeriksa barang bawaan binatang dan tumbuhan dari dan ke luar negeri. Mudah-mudahan bermanfaat supaya nanti kalau marah-marah tidak salah lagi.